Dan apakah gangguan bipolar itu? Pertama-tama, definisi gangguan bipolar itu adalah adalah perubahan mood yang sangat ekstrim Ekstrim bipolar yang sebelah sini dan sebelah sini Kayak apa ya, kalau kalian pernah main cumpitan di waktu kecil Itu kayak begini Kadang di bawah, kadang di atas Hai guys, apa kabar kalian semuanya Kalian bersama saya, saya seorang istri, ibu Dan saya juga kerja di luar rumah sebagai seorang psikoterapis di Amerika Yang belum kenal, hai salam kenal Yang sudah lama, yang sudah mengikuti channel saya Welcome back, terima kasih sudah mengikuti channel saya Dan disini saya akan memberikan sedikit informasi Tentang gangguan kejiwaan yang dinamakan bipolar Kalau bahasa Inggrisnya bipolar disorder Orang sering menggunakan kata-kata bipolar Yang tidak pas ya Rasanya tidak adil Jadi saya mau meluruskan sedikit Dan apakah gangguan bipolar itu? Pertama-tama, definisi gangguan bipolar itu adalah Adalah perubahan mood yang sangat ekstrim Ekstrim di polar yang sebelah sini dan sebelah sini Kayak apa ya Kalau kalian pernah main cumpitan di waktu kecil Itu kayak begini Kadang di bawah, kadang di atas Dan kadang-kadang juga ada yang normalnya Jadi tapi pas di atas, pas bahagia-bahagianya itu Bahagia banget Sampai merasa dirinya itu Grandius gitu Terus yang di bawah, depresinya sangat depresi Sampai-sampai ingin membunuh diri Nah, kalau sudah di bawah sini Dan ingin Apa ya? Bunuh diri atau mengakhiri kehidupan Disitulah harus masuk hospital Disitulah harus ditangani secara medis ya Anyway Saya akan lanjutkan ya Di saat pasien depresi itu Biasanya mereka akan kehilangan harapan Dan juga akan kehilangan keinginan Untuk melakukan kegiatan sehari-hari Mungkin tidur melulu Nggak mau makan Mungkin berat badannya juga turun Dan sudah tidak Apa ya? Care dengan kehidupannya Terus Pas mereka senang yang di atas Atau merasa senang dan manic Itu pasien biasanya akan merasa bersemangat Dan contohnya Mungkin membeli barang-barang sesuatu Yang untuk membangun-bangunan Atau shopping spree Atau kerja beberapa hari tanpa tidur Atau membuat pekerjaan skripsi tanpa tidur Dan itu bisa berlaku selama satu minggu Sampai berbulan-bulan Nah begitu juga Kalau pas di bawah Pas depresi Bisa itu berlaku seminggu Sebulan Dua bulan Dan itu jadinya pas begini Tidak satu hari begini Satu hari begitu Biasanya anggap lama Jedanya ya Itu perbedaannya mood swing biasa Dan bipolar Saya harap kalian mengerti Oke Yang selanjutnya Contohnya Ini belum formal sih Tetapi Disangka Kalau Robin William Kalian tahu gak Orang yang sangat lucu Yang Bintang film terkenal Mungkin dipersangkakan Beliau itu juga Menghadap bipolar Dan juga mungkin Kate Spade Itu disangkakan Saya tidak bisa memberi Penjelasannya Jelasannya Atau menyatakan Secara benar itu Yang saya baca Disangkakan Mereka itu Mempunyai bipolar Di waktu mereka Rendah banget Depresi Nah disitu Mereka ingin Mengakhiri kehidupannya Nah di Waktu Bergairah Waktu manik itu Mereka mengerjakan Sesuatu Yang sangat besar Dan mereka Berhasil sekali Anyway Gangguan bipolar Biasanya Bisa Dilihat Dari Awal Dewasa Atau Akhir Dan Mulai Awal 18 Ke atas Disini Biasanya Bipolar Anak-anak Tidak bisa Didiagnosa Bipolar Biasanya 18 Ke atas Atau Paling gak 20 Baru Bisa Diagnosa Anyway Kita lanjutkan Apakah Tanda-tanda Atau Gejala Gangguan Bipolar Itu Gejala-gejalanya Selama Episodemanik Atau Merasa Apa ya Yang bergairah Pas di atas Maksudnya Mereka Merasa Bahagia Dan Bersemangat Mereka Biasanya Sangat Menggebu-gebu Semangatnya Untuk Bekerja Untuk Membuat Project Dan Sekolah Dan Bermacam-macam Dan Sangat Sensitive Dan Mudah Tersinggung Yang kedua Bisa Kurang makan Atau Kebanyakan Makan Dan Juga Tidak Tidur Biasanya Kurang Tidur Karena Merasa Bergairah Mereka Tidak Memerlukan Tidur Jadi Takutnya Itu Beberapa Hari Atau Berapa Malam Bisa Juga Sampai Sampai Satu Minggu Tidur Dan Melakukan Hal-hal Yang Gegabah Seperti Kadang-kadang Apa Sesuatu Yang beresiko Mungkin Shopping Mungkin Berpacaran Dengan orang Yang tidak Dikenal Itu Hal-hal Yang Beresiko Dengan Dan Berbicara Sangat Cepat Rapid Speaking Biasanya Berbicara Sangat Cepat Dan Tidak Ada Stop Nya Non Stop Ngomong Terus Kadang-kadang Mereka Bisa Halusinasi Mendengarkan Suatu Suara-suara Yang Misterius Yang Kalau Sudah Manic Ya Anyway Kita Sekarang Ke Depresif Moodnya Ya Episode Kalau Mereka Sedang Yang Di Bawah Depresi Mereka Akan Bersedih Kehilangan Harapan Dan Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Mereka Terlalu Depres Banget Tapi Panjang Tidak Mood Swing Ya Beda Dengan Mood Swing Terus Kehilangan Ketertarikan Dalam Mengelakukan Kegiatan Sehari-hari Tadi Saya Sudah Bilang Mereka Tidak Ada Interest Untuk Berbuat Sesuatu Yang Mereka Biasanya Suka Terus Mereka Ada Yang Over Eating Mereka Berarti Makan Yang Lebih Banyak Mereka Bisa Gemuk Karena Makan Makan Waktu Dekrasi Atau Kurang Makan Juga Mereka Tidur Melulu Tidur Mereka Bisa Turun Berat Badan Anyway Merasa Mengatuk Malas Dan Juga Minder Merasa Safe Conscious Sadar Diri Dan Juga Sulit Berkonsentrasi Konsentrasinya Itu Turun Merosot Dan Akhirnya Ada Rasa Bunuh Diri Nah Kalau Sudah Sampai Rasa Bunuh Diri Ada Kalian Harus Menemui Dokter Cari Dokter Kalau Kalian Di Amerika Coba Telepon Crisis Line Kalian Harus Ke Ruang Gawat Darurat Kalau Enggak Kalian Harus Berbicara Dengan Keluarga Biar Keluarga Kalian Bisa Hospital Ini Tidak Sesuatu Yang Sangat Dihiraukan Ini Adalah Penting Kalian Harus Mencari Bantuan Saat Itu Juga Jangan Di Tunggu Tunggu Lagi Kalau Sudah Merasa Ada Ingin Untuk Membunuh Diri Itu Sudah Bahaya Pesan Saya Cari Bantuan Kedokter Jangan Jangan Mencoba Untuk Mengatasi Diri Mengatasi Sendiri Anyway Ini Saya Secara Cepat Saya Tidak Bisa Memberikan Banyak Penjelasan Karena Saya Tidak Belum Ada Waktu Nanti Kalau Ada Waktu Kalau Kalian Tertarik Saya Akan Bahas Lagi Karena Saya Hanya Ingin Memberikan Sekilas Apakah Gejala Bipolar Atau Gangguan Bipolar Itu Dan Pesan Saya Untuk Kalian Yang Punya Teman Saudara Sanah Family Yang Mempunyai Gangguan Jiwa Jangan Di Stigma Orang Sudah Punya Gangguan Jiwa Kalian Harus Membantu Kalian Jangan Make Fun Atau Membuli Orang Yang Punya Gangguan Jiwa Karena Gangguan Jiwa Itu Sudah Mungkin Berat Dihadapi Oleh Mereka Jadi Kalian Kalau Tidak Bisa Membantu Ya Jangan Membulinya Anyway Saya Harap Ini Membantu Kalau Kalian Ada Pertanyaan Comment Dan Silahkan Like And Subscribe Kalau Kalian Suka Channel Ini Semoga Membantu Dan Bermanfaat Dan I Will See you In Next Vlog Saya Harus Jemput Anak Saya Cepat Ini Habis Apoyment Tadi Ya Saya Harus Untuk Menjemput Anak Saya Sekarang Ini Take Care And God Bless You See you The Next Video Bye Bye selamat menikmati 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 selamat menikmati